Intro Oke cok gue bikin video hari ini Dikhususkan buat kalian yang mengalami error atau bug Di saat kalian pakai tweakitana Soalnya ada beberapa user yang mengalami bug atau error Dan ada juga beberapa user yang tidak mengalami kendala sama sekali Kalau misalkan kalian gak cocok pakai tweakitana Gue punya referensi baru yang bisa kalian pakai Dan tweak yang bakalan gue share hari ini Emang tidak terlalu berdampak negatif ke android kita Jarang sekali bug dan error Dan sudah support untuk semua android Ya daripada kalian penasaran Mending langsung aja kita ke videonya cok Intro Oke cok balik lagi dengan gue bang ojan User yang jarang sekali nyabut Tentang cuplikan gambar yang ada di awal video Itu dikhususkan buat user yang sering mengalami error atau bug Pada dasarnya kalau misalkan android kita sudah di bot loader dan sudah di root Dan kita melakukan lepas pasang modul magisk atau tweak Yang namanya android sudah di bot loader dan sudah di root Resiko yang sering banget kita jumpai adalah Bug, error, bot log dan sejenisnya Pada dasarnya kalau misalkan kita sudah modifikasi android kita dengan cara root Dan kita memasang tweak dan modul magisk Kita harus menerima resiko kalau misalkan android kita itu pasti mengalami bug Pasti mengalami error atau bot log Karena memang android itu seperti itu cok Jadi buat user yang tidak mau mengalami bug, error dan sejenisnya Sedangkan androidnya itu sudah di root dan sudah di pasang TWRP Sama aja kalian itu mau pacaran tapi tidak mau sakit hati Ada di mana cok? Jadi yang masih belum tahu perlu kalian ingat Kalau misalkan android kalian sudah di bot loader Android kalian sudah di root dan sudah di pasang magisk Dan kalian memasang tweak, modul magisk dan sejenisnya Ya otomatis kalian pasti berjumpa dengan yang namanya bug, error atau bot log Jadi perlu kalian simpan dan perlu kalian ingat-ingat Kalau misalkan modifikasi android itu pasti mengalami bug, error dan sejenisnya Kalau misalkan kalian tidak mau bertemu bot log atau sejenisnya Kalian berhenti dari sekarang Lepas magisk kalian dan pakai hp sewajarnya aja Nah video hari ini dikhususkan buat user yang benar-benar dia menerima bot log, bug atau sejenisnya Dan dia tidak takut dengan resikonya Jadi yang bakalan saya share hari ini adalah kak tweak Kalau misalkan belum paham yang namanya kak tweak itu Kak itu kikil Sedangkan tweak itu adalah modifikasi Jadi misalkan kalau kita satukan, kak tweak itu adalah kikil yang dimodifikasi Ya maksudnya kak tweak itu adalah aplikasi untuk meningkatkan performance terutama game Sebenarnya ini rekomendasi dari teman kita yang pernah berkomentar di video yang sebelumnya Dia minta direviewkan tentang aplikasi kak tweak Soalnya dia nyaman banget pakai aplikasi kak tweak Dan pas gue coba, emang benar-benar enak banget cuk Ini beda banget sama tweak-tweak yang lainnya Semoga aja device kalian juga cocok pakai tweak ini cuk Ya daripada kalian penasaran Bagaimana cara pasangnya, bagaimana cara settingnya Terus isinya apa aja, bentrok sama apa Mending langsung aja kita ke videonya Jangan lupa udut, kopi, dan sedikit biskuit Bisa nganjuk dulu di warung tetangga juga boleh Oke yang awalnya Android gue itu terkadang terasa panas Meskipun tidak lagi main game Tapi sekarang suhu yang gue dapat hanya mencapai 34,5 derajat celcius aja cuk Semenjak gue pakai aplikasi tersebut Android super adem dan ini jarang banget Sampai sedingin ini Dan gue memakai beberapa modul magisk digabung dengan tweak ini Gue pakai magisk versi 19.3 Dasarnya versi magisk terlalu tinggi buat apa Kalau kenyataannya kita tidak butuh versi terlalu tinggi Yang penting normal dan aman Nah modul magisk yang gue pakai ada Mic fix, ada busi box, thermal mode, magisk height, sysconfig, dan GPU performance versi 7 Nah buat kalian yang merasa panas pakai modul magisk GPU performance versi 7 Bukan karena tidak cocok dengan device kalian Melainkan tidak cocok dengan room yang kalian pakai Karena GPU performance versi 7 ini buat game Dan malah terasa panas di Android kalian Ya berarti room yang kalian gunakan bukanlah room untuk game Melainkan room yang memang dikhususkan untuk daily atau baterai Tweak yang gue share ini support untuk semua device Semua versi Android termasuk Android 10 Tweak ini juga support untuk Mediatek dan termasuk device Samsung Jadi intinya tweak ini bisa digunakan untuk segala umat Udah kayak nasi uduk aja nih Kalian bisa mendapatkan tweak ini dengan cara masuk ke playstore dan kalian cari kak tweak Kalian tinggal install saja seperti biasa Dan kalian gak perlu apapun lagi untuk setting tweak ini Cukup satu aplikasi saja Yang berkendala gak punya kuota bisa minta hotspot ke teman kalian Bilang aja mau nelfon emak suruh beli minyak Tweak ini adalah tweak untuk memodifikasi kernel Script yang sudah diterapkan di aplikasi ini adalah Tweak internet, tweak ram manager, tweak low memory killer, governor tuner, eo schedule, dan pengoptimal Memori Tweak ini bertujuan untuk mengatasi android kalian yang lag, cepat sekali panas Terus baterai, sering loading disaat membuka aplikasi dan tentunya untuk game juga Kalian jangan menambahkan tweak atau modul magis yang lain Karena akan membuat tweak ini tidak akan berjalan Oke lanjut ke cara settingnya Awas jangan di skip Kalau misalkan error atau semacamnya, bingung cara mengatasi nya Ujung-ujung nya kan nyalahin ojan Bilang video gak guna lah, video gak mutuk lah, atau video sesat lah Gue akan hanya review aja Mau pakai silahkan, gak juga gak apa-apa Jika sudah di install, kalian cukup buka saja aplikasinya Ada beberapa settingan di dalamnya Yang pertama ada run script Kedua ada update script Ketiga ada views log Dan keempat ada change log Di bawahnya lagi ada branch Kedua ada apply on boot Dan ketiga ada update on start Di bawahnya lagi adalah versi android dan kontak dev nya Siapa tahu lo demen sama dev nya Dan ingin menyatakan cinta bisa langsung aja kontak via gmail Untuk fitur run script adalah fitur untuk mengaktifkan tweak nya Fitur update script untuk reload script Views log adalah log dari tweak yang sudah diaktifkan Dan change log adalah fitur dari cut tweak nya Fitur di bawahnya ada branch Fungsinya untuk merubah profil Ada tiga profil di dalamnya Balance adalah seimbang Latensi untuk hemat baterai Dan drop boot untuk performance Fitur di bawahnya apply on boot Jika kalian aktifkan Tweak akan otomatis berjalan Jika kalian restart android nya Untuk fitur update on script adalah fitur agar script diperbaharui Jika kalian membuka aplikasi cut tweak Untuk cara merubah profil nya mudah banget Kalian masuk ke branch Dan pilih profil yang kalian butuhkan Selanjutnya kalian tekan update script Selanjutnya kalian tekan run script Dan script akan otomatis berubah dan berjalan Jadi setiap kalian ingin merubah mode Kalian pilih branch Kemudian update script dan lanjut lagi run script Dan kalian tidak perlu restart android nya Modul ini bentrok dengan modul magisk yang memodifikasi kernel Jadi jangan kalian gabungkan Karena akan membuat tweak tidak berjalan Contoh dari modul untuk memodifikasi kernel adalah LKT, LSpeed, MFS, FDE, Magdintar, Kitana, Emperor dan masih banyak lagi Jika kalian masih bingung cara setting nya Atau tidak paham Silahkan kalian tanyakan saja di kolom komentar Semoga tweak ini bisa berjalan lancar di android kalian Makin mantap android nya Gue mau pamit dulu Sampai ketemu di video selanjutnya Bye bye